Cho Yo Jong, lahir tanggal 10 Februari tahun 1981, adalah seorang aktris Korea Selatan. Dia terkenal secara internasional untuk perannya dalam film Parasite 2019 yang memenangkan 4 Academy Award dan menjadi film. Berbahasa non-Inggris pertama yang memenangkan penghargaan untuk film terbaik, Cho juga dikenal karena perannya dalam film The Servant 2010, The Concubine 2012, dan Obsess 2014, serta serial televisi Indite Romance 2011. Lovers of Hyundai 2012, The Fortune Lawyer in Love 2015, Woman of 9.9 Billion tahun 2019 sampai tahun 2020, dan Cheat on Me If You Can. Tahun 2020 sampai tahun 2021, Cho Yo Jong lahir di Seoul, Korea Selatan. Dia memulai debutnya sebagai gadis sampul majalah Ceci pada usia 16 tahun pada tahun 1997, dan mulai aktif berating pada tahun 1999. Meskipun muncul dalam serial drama, video musik, dan iklan TV setelah itu, dia tetap tidak dikenal. Selama periode ini, dia juga tidak senang dengan peran terbatas yang ditawarkan kepadanya. Kemudian, Cho menjadi sorotan pada tahun 2010 dengan berperan sebagai wanita Joseon yang ambisius. Dari kelas bawah dalam drama periode erotis The Servant, film berperingkat R, yang merupakan adaptasi baru dan versi tragis dari cerita rakyat terkenal Korea, The Story of Chunyang, telah ditolak sejumlah aktris karena terlalu banyak memuat adegan seks. Namun, Cho memanfaatkan kesempatan itu dan ternyata menjadi batu loncatan besar dalam kariernya. Setelah film tersebut dirilis, Cho berhasil lolos dari wajah cantik lainnya di dunia hiburan Korea. Pada tahun 2011, Cho membintangi serial kabel hit In It Romance. Sebuah komedi seksual yang terus terang dan lucu tentang sekelompok pacar lajang berusia 30-an yang menafigasi adegan kencan di Seoul yang membanggakan nilai produksi yang gaya dan apik. Beberapa orang mengira dia akan membintangi drama periode lain yang membutuhkan ketelanjangan penuh, karena hal itu mungkin telah menstigmatisasinya di industri film Korea. Terlepas dari kekhawatiran kolektif yang diungkapkan oleh media lokal bahwa dia terlalu sering telanjang, pada tahun 2012 aktris tersebut memilih film thriller periode lain dengan adegan seks eksplisit. Dia mengagumi karya sutradara Kim Dae-seng dan ingin bekerja dengannya, jadi setelah membaca naskah terbarunya, dia mengejar peran sebagai karakter tituler yang kompleks dari The Concubine. Terlepas dari hype, film itu dipuji secara kritis. Dalam sebuah wawancara untuk film tersebut, Cho mengatakan bahwa yang terpenting, dia ingin dilihat sebagai aktris yang suka berpetualang dan menarik. Dalam serial komedi romantis tahun 2012 H.E.Undae Lovers, Cho berperan sebagai putri seorang gangster busan yang cerdas dan ceria, yang jatuh cinta dengan jaksa penyamar amnesia yang tinggal bersama mereka. Setahun kemudian, buku Cho Healing Beauty diterbitkan, berisi tip dan nasihat tentang kesehatan dan kecantikan, berdasarkan pengetahuan yang dia kumpulkan sebagai aktris selama 16 tahun karirnya. Pada tahun 2013, Cho terlibat dalam perselisihan kontrak yang dipublikasikan ketika dia menandatangani kontrak baru dengan Bom Entertainment saat kontraknya dengan Didim 531 masih berlaku. Asosiasi Manajemen Hiburan Korea menyarankan agar Cho menghindari bekerja dengan kedua agensi tersebut, dan dia bergabung dengan Neos Entertainment pada tahun 2014. Cho membintangi dua film pada tahun 2014. Dia bersatu kembali dengan sutradara Kim Dae-wo, The Servant, dalam film periode erotis lainnya, kali ini berlatar perang Vietnam, berjudul Tropsesi. Dia juga berperan sebagai istri yang diculik di The Target, sebuah remake dari film thriller aksi Perancis Point Blank. Pada 2015, Cho membintangi komedi seks Kasa Amor, eksklusif untuk wanita, yang menurutnya membuatnya sadar betapa senangnya melihat orang tertawa karena aku. Lebih lanjut, ia mengatakan, Kasa Amor, eksklusif for ladies, adalah film pertama yang saya buat setelah sekian lama yang ceritanya berfokus pada wanita. Saya berharap, membangun kesuksesan film ini, lebih banyak film yang menampilkan suara dan pengalaman wanita dibuat. Cho memulai serial televisi pertamanya di tahun 2020, Cheat on me if you can sing a woman of 9.9 billion di tahun 2019.